Oke halo Youtube, selamat datang kembali bersama Sigi TN Stand Nah, pada video kali ini kita udah kedatangan paket baru lagi Ini isinya adalah sebuah drone aneh kecil bin ajaib Yang saya beli dari benggut.com Alasan saya membeli drone ini karena saya pengen nyobain Apakah drone ini sesuai dengan klaimnya Yaitu yang pertama adalah dia dibangun Untuk keperluan long range-long range itu Jadi drone-nya itu kecil tapi bisa jarak jauh Yang kedua adalah flight time-nya Dan rasa penasaran saya juga Katanya drone ini tuh Dengan hanya menggunakan baterai 18650 Baterai 18650 itu adalah baterai pape ya Kamu tau kan baterai pape Rion, Rion Nah, dia bisa untuk long range dan flight time-nya lama Yang paling hebatnya lagi ya 1S-nya tadi ya Yuk kita langsung coba buka aja Ini belum dibuka sama sekali Ini dari Recon FFP ya Ada bacaannya www.reconfp.com Kita cek dalamannya kayak begini ya Oke, ini baru dibuka Untuk pertama kalinya Jadi Oke, kita langsung buka Oke, ini Oh, udah jadi ya guys Jadi Wah, keren banget Asik Beuh, keren asli Jadi gini guys Untuk drone ini sendiri Saya beli hampir 3 jutaan Pokoknya 3 jutaan lah sama ongkir ya Jadi kayak gini ya guys Ini udah jadi Ternyata Saya Mesennya itu Yang menggunakan Recipernya TBS Jadi ini yang Bisa long range-nya itu Dari recipernya Ini udah bisa long range Nah, tinggal Black time durasinya itu yang Cuman dimasukin baterai 18650 disini Dia langsung bisa terbang dan segala macam Ini antenanya Wow Udah jadi ya guys Jadi kita tinggal masukin baterai Ngebinding Langsung terbang Untuk boardnya Dia pakai yang bentuknya Ketupat begitu ya Untuk spek sih Saya males banget ya Untuk drone-drone kayak gini Sebenernya Ngebacain spek pun percuma Karena Harus langsung dicobain maksudnya Jadi Oke Pokoknya intinya ini udah Ngedapatin drone yang udah jadi Gaya gini Siap terbang Lalu Baling-balingnya Ini dua set Oke Lalu Baut-baut aneh Apalagi ini Stiker segala macam Recon FFP Segala macam Dan Oke, good lah Saya mau ngecas dulu Baterai 18650 nya Nanti langsung kita terbangin Langsung kita jajal ya Saya gak mau ngomentarin apa-apa Udah langsung aja Ajar, ajar, ajar Oke, kita sekarang udah ada di tempat Lapangan parkir Tempat kita biasa main Ini drone nya itu Buset Cuman tinggal gini doang Hati-hati kebalik Dah Itu otomatis Udah langsung Ngebooting Dan kita akan langsung Coba terbang Kita akan langsung coba Rasakan sensasinya Apakah drone Ajaib kecil ini Sangat berguna Yuk kita langsung Terbangin aja Oke, ini semuanya udah Dapat ya Oke, setelah kemarin Kita unboxing Cuman gitu doang Di pagi hari ini Kita langsung terbangin Si Recon 3 nya Oke Bentar Bentar, saya penyesuaian dulu Oh, goyang-goyang ya Oke, bentar Penyesuaian dulu Oke Sip Kesan pertama Yang saya Rasakan adalah Drone ini Jalur PTX nya Jalur kameranya Lumayan bersih Sehingga EPP Atau tampilan Yang saya lihat Di monitor EPP nya itu Jernih Hal yang kedua Yang saya rasakan Adalah Dia dronenya Goyang-goyang Dia dronenya Goyang-goyang Oke Saya lagi ngerasain Piling terbangnya dulu Untuk piling terbang ya Saya ini Ngerasain Ngerasa Bahwa drone ini tuh Rasanya seperti Kita nerbangin Drone micin Razzless 1S Model Mobula 6 Yang 1S Ini rasanya Hampir sama Powernya juga Hampir sama Kan boyo ya Boyo Boyo itu Gak terlalu nendang lah Maklum ya Baterainya cuman 1S Apalagi memakai Baterai 18650 Cuman Piling belokannya itu Berasa Maka drone Beneran Jadi kayak micin Kalau micin kan Belokannya kan Rata-rata Tajem banget ya Set 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 Belok Karena dia Ringan Nah kalau ini Rasa terbangnya Kayak micin Cuman Belokannya ngebuang Jadi dia Belokannya jauh Oke Untuk power sih Lumayan Lumayan Ya seginilah Namanya baterai 1S Saya gak mau Macem-macem Aneh-aneh Baterai 18650 ya Ini saya memakai Baterai Sony PTC6 Oke bentar Saya sangat enjoy Dan sangat menikmatinya Hebat Ini yang bikin Dronenya Asli Dron 1S Paling Prestyle Bukan paling Prestyle Rasa drone Itu Bener-bener Kayak rasa drone Beneran Kayak Pakai drone Yang 3 inci Kayak gitu Beneran Cuman ini Menggunakan Baterai 1S Gila bener PTX Ini saya Di 200mA Maksimalnya Dia 350mA Apakah dia Bisa Prestyle Dia gak Bisa Prestyle Oke Untuk Belokan Jadi gini Untuk Belokan Ini rasanya Kayak kita Nermangin Drone Racing Beneran Ya Drone Racing Berbaterai 2S Mungkin Karena Dari Premnya Ini kan 3 inci Tanpa Daktat Jadi Enak Cuman Menurut Saya Pribadi Drone Ini Cocoknya Buat Cruiser Santai Ya Kayak Sekarang Ini Cruiser Santai Terbang Belusukan Kiri Kanan Oh Gini Ya Oke Satu Hal Yang Saya Suka Adalah Kameranya Lumayan Cukup Bersih Juga Jadi Dia Poltasenya Rapih Bukan Poltasenya Maksudnya Jalur PTX Itu Rapih Builnya Ini Bagus Builnya Oke Keren Ya Kondisi Sekarang Ini Tidak Ada Angin Kondisi Sekarang Tidak Ada Angin Coba Kita Akan Kelimbing Naik Ke Atas Sedikit Oke Good Ya Apakah Dia Akan Loss Signal Kayaknya Kemungkinan Besar Loss Signal Di sini Sedikit Karena Saya Udah Memakai Modul Wrong Rang Memakai TBS Crossfire Cuman Saya Setting Crossfire Ini Cuman 25 MW Lupa Cuman Gak Gak Papan 25 MW Crossfire Harusnya Lebih Dari Cukup Asli Keren Ya Cuman Saya Takut Loss Signal Aja Oke Asli Asli Keren Guys Ini drone 1S Sekali Lagi Ini adalah Drone 1S Bukan Drone 2S Bukan Drone 3S Ini adalah Drone 1S Berbatere 18650 Oke Good Mantap Oke Keren Asli Oh LK Tadi Kedip Kedip Kita Gak Mau Ambil Resiko Lagi Takutnya Disini Kan Ada Yang Pakai Sinyal Bentrok Atau Segala Macem Saya Lupa Ini Modulnya 25 Millie Doang Cuman Yang Jelas Ini Untuk Drone Sekecil Ini Dan Bukan Sekecil Untuk Drone Berbatere 1S Ini Sangat Ajaib Sekali Asli Ini Sangat Ajaib Sekali Guys Gak Gak Kerasa Udah Terbang 6 Menit Recountry Jadi Sekali Lagi Buat Yang Nanya Ini Drone Sebenernya Peruntukannya Untuk Apa Untuk Kamu Yang Pengen Beli Drone Jadi Tinggal Masukin Baterai 18650 Dan Langsung Terbang Sesimpel Itu Aja Oke Terbangnya Mulus Asli Kalau Gak Ada Angin Aslinya Ini Udah Tertuning Dengan Sangat Baik Sekali Cuman Karena Kalau Ada Angin Dia Langsung Kersek Dan Jatuh Ketika Jatuh Saya Gak Tahu Tadi Putus Signal Cuman Yang Jelas Ayo Kita Cek Dulu Oke Ini Drone Sudah Ketemu Barusan Ngekeras Nabrak Ranting Kondisinya Gak ada yang Baret Sedikitpun Karena Pas Ngekeras Sesaat Sebelum Ngekeras Saya Langsung Turn Off Kita Coba Lagi Kirain Saya Tadi Waktu Mati Baterai 18650 Itu Loncat Padahal Dia Gak Loncat Kita Coba Lagi Terus Terbang Oke Go Oke Normal Semuanya Satu hal Lagi Yang perlu Saya Garis Bawahi Kayaknya Ini drone Gak boleh Sampai Crash Terlalu Sering Apalagi Hard Crash Kalau Tadi Cuman Crash Biasa Nabrak Rumputan Sama Kayak Bad Landing Kayak Crash Landing Cuman Yang Jelas Oke Good Untuk Saya Pribadi Ini Untuk Antenna PTX Masih Bisa Di Upgrade Pake ORT Nanti Yang Pake ORT Yang Mikro Supaya Lebih Smooth Lagi Gambarnya Supaya Gak Terlalu Banyak Keresek Keresek Kalau Ngelewatin Celah Celah Kayak Gini Cuman Yang Jelas Sekali Lagi Buat Kamu Yang Penasaran Ini Drone Peruntuk Peruntukannya Untuk Apa Drone Ini Peruntukannya Untuk Simpelnya Masukin Baterai Dan Kamu Terbang Udah Gitu Doang Oke Good Ya Oke Good Ini Asli Mantep Ini Asli Ya Cocok Untuk Buat Kamu Yang Pengen Belajar Terbang Acro Beneran Ya Cuman Kalau Belajar Acro Dia Ini Ya Dia Baterainya Nanti Bukan Baterainya Takutnya Pas crash Hancur Ya Agak Serba Salah Juga Si Ya Intinya Ini Ma Drone Buat Iseng Kayak Keren Ya Saya Penasaran Ini Baterainya Udah Sampai Berapa Volt Sampai 3 Volt Ya Karena Secara Elektronik Rata Rata Kalau Drone Itu Komponennya Ya Kan Low Baterai Oke Yuk Kita Langsung Landing Aja Oke Kita Langsung Landing Di Depan Guys Oke Kita Langsung Landing Ya Low Baterai Low Baterai Dari Sananya Disetting 3 Volt Oke Good Sip Jadi Setelah Setelah Kita Terbang Satu Kali Saya Mendapat Kesimpulan Kalau Drone Ini Cocoknya Buat Kamu Yang Pengen Iseng Main Drone Tapi Simple Banget Sesimple Memasukkan Baterainya Oke Gini Gini Doang Dia Langsung Ngebooting Buset Keren Oke Thank you Udah Lihat video Sikit Endstand Intinya Gak Boleh Crash Kalau Crash Takutnya Hancur Karena Kaki Kakinya Ringan Begini Cuma Secara Operal Performa Terbang Keren Asli Gokil Abis Ini Drone Oke Kalau Udah Ada Berita Selanjutnya Saya Kabarin Lagi Yang Jelas Ini Baru Kedua Kali Terbang Kemarin Terbang Di Depan Rumah Ngejajal Penyesuaian Segala Macem Sekarang Terbang Disini Lumayan Efektif Juga Seru Sudah Oke Good Chip Chip Terbang Terbang Terbang